Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Keren ya kostum Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Kostum mereka langsung menarik perhatian penonton debat publik di KPU. Acara debat publik pertama yang diselenggarakan oleh KPU itu memang dinantikan oleh banyak orang. Maka, kostum yang menarik perhatian dapat menjadi media informasi yang efektif. Nah, kita menyaksikan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud Kompak pakai kostum hitam putih dengan ciri khas. Ciri khasnya itu memang sangat menarik. Menarik, pakai banget. Ciri khasnya adalah tulisan yang sangat menyolok di bagian dada dan punggung. Kata-katanya memang berbeda di antara keduanya. Sat-set di kemeja Mas Ganjar. Tas-tes di kemeja Prof. Mahfud. Sat-set, tas-tes. Asik ya. Sat-set, tas-tes. Kata-kata yang sederhana tapi menarik, kreatif, dan inspiratif. Berbeda, tapi mirip. Dengan pengulangan yang mirip pula. Dan dengan arti yang mirip pula. Karena sederhana jadi mudah diingat. Juga enak di ucapkan. Tapi, apa maksud tulisan tersebut? Tonan jelasin ya. . Terima kasih telah menonton Tentu saja satset dan tas tes itu punya makna yang sangat inspiratif Bukan kayak gimmick joget gemoy yang cuma jadi kedok pengalih fakta Fakta Prabowo Gibran sebagai public enemy dikaburkan dengan gimmick kosong makna Sebaliknya, gimmick ganjar Mahfud dibuat dengan kecerdasan, kreativitas, dan keseriusan Bukan asal riang gembira, tapi menghilangkan esensi Bukan santuy, tapi menghilangkan substansi Bukan santun, tapi menghilangkan aktivis Eh, haha, benar kan? Sebaliknya, gimmick ganjar Mahfud ini menyenangkan tapi serius Dan, yang penting adalah menegaskan komitmen ganjar Mahfud untuk bergerak cepat Ya, gimmick yang punya makna yang sesuai visi misi mereka Apa artinya satset? Satset berarti gesit Ini sebenarnya berasal dari ungkapan bahasa Jawa yang kini juga digemari gensi Nah, kalau tas tes artinya cekatan Mirip ya maknanya Gesit dan cekatan Atau, gerak cepat Yang jadi visi misi ganjar Mahfud Yaitu, menuju Indonesia unggul dengan gerak cepat Mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari Itulah yang tercantum di visi misi resmi ganjar Mahfud Ada delapan bidang program yang akan dilaksanakan secara gerak cepat Dengan percepatan Satset Tas tes Beberapa diantaranya sudah disampaikan di acara debat Misalnya, ganjar bercerita soal banyaknya ketimpangan fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia Ganjar bilang bertemu dengan pendeta Leo di Papua Pendeta ini harus menolong seorang ibu yang ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan di sana Ganjar pun menyatakan dirinya bertekad untuk membangun fasilitas kesehatan setingkat puskemas di setiap desa di seluruh Indonesia Kami akan bangunkan itu Satu desa, satu puskesmas, satu nakes yang ada Kata ganjar Secara garis besarnya, prioritasnya gerak cepat untuk mewujudkan manusia unggul Ada dua poin besar program pembangunan untuk manusia unggul Ditambah gerak cepat untuk mewujudkan ekonomi unggul Ini program terbanyak Ada empat poin besar program-program pembangunan untuk ekonomi unggul Nah, tidak lupa, yang juga penting banget harus mewujudkan keadilan unggul juga Ada dua poin besar program-program pembangunan untuk keadilan unggul Jadi, total ada delapan gerak cepat di kategori manusia unggul, ekonomi unggul, dan keadilan unggul Semuanya untuk mewujudkan Indonesia unggul Makanya, perlu gerak cepat Sekali lagi, saat setas tes Ganjar juga bercerita soal aspirasi yang diserapnya saat berkampanye di Nusa Tenggara Timur Ganjar menyebut masyarakat di sana mengeluhkan akses internet yang terbatas Dalam debat Capres ini, Ganjar menyatakan aspirasi dari masyarakat itu mendorong dirinya untuk memberikan akses internet gratis kepada mereka Internet gratis untuk siswa yang sedang bersekolah, kata Ganjar Kalau Anies Muhaymin mengusung perubahan, khas oposisi Kalau Prabowo Gibran mengusung keberlanjutan, kayak Orba Jargon kebersihan nambungan Kalau Ganjar Mahfud mengusung percepatan, inilah yang dibutuhkan Indonesia Percepatan inilah yang dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 Sat setas tes inilah yang menjadi ciri khas anak muda Anak muda bukan anak muda, bukan anak gampang Anak muda menginginkan pemimpin yang enerjik, gesit, dan cekatan Percepatan, bukan cuma keberlanjutan, apalagi perubahan Sat set, tas tes Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati